Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan-pemohon pengujian Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang diajukan oleh Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra. Demikian diucapkan oleh Ketua MK Anwar Usman di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis 14 Januari 2021. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa penafsiran lain dari putusan MK pada putusan sebelumnya yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang merupakan tindakan keliru. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan-pemohon mengenai Ketentuan Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan untuk seluruhnya. Pemohon pengujian Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diajukan oleh Taufik Surya Dharma, selaku mantan pengurus PT United Call Indonesia. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa kelalaian perusahaan untuk membayar pajak merupakan tanggung jawab perusahaan sebelum dinyatakan pailit atau likuidasi. Selain itu, Mahkamah juga memutuskan tidak dapat menerima permohonan pengujian Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang yang diajukan oleh Haspin Bayu Dewa dan 19 pemohon lainnya. Di mana dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa para pemohon selaku pembeli unit apartemen Antasari 45 yang dimana saat ini mengalami permasalahan dengan pengembang yang dinyatakan pailit. Oleh karena hal tersebut bukanlah suatu perkara konsisionalitas norma. Pada sidang yang sama, Mahkamah juga memutuskan menolak permohonan-pemohon pengujian Undang-Undang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang diajukan oleh Rosmani Dar. Selaku warga negara Indonesia, MKTP News melaporkan.